Faktor resiko ini, nomor satu adalah usia lanjut. Jadi usia lanjut itu buat laki-laki ada resiko untuk terjadi kanker prostat. Dari WHO sendiri, kanker prostat ini adalah ternyata salah satu jenis kanker yang paling sering dialami oleh pria. Dan angkanya juga cukup tinggi ini dok. Penyebabnya apa? Kalau penyebab, sampai sekarang penyebab yang pasti nggak tahu. Bahkan di Amerika, di Eropa, mereka masih bilang tidak tahu. Tapi ada yang kita punya faktor resiko. Jadi kita hanya bisa bilang ini multifaktor. Jadi faktor resiko ini, nomor satu adalah usia lanjut. Jadi usia lanjut itu buat laki-laki ada resiko untuk terjadi kanker prostat. Karena sifat dari kanker prostat ini adalah, makin lanjut usia, prostat itu bukannya makin mengecil. Malah jadi semakin membesar. Pembesarannya itu, lama-lama ada yang berubah jadi jinak, tetap jinak. Ada yang jadi kanker ganas. Jadi bisa lanjut mempengaruhi faktor resiko. Faktor resiko yang kedua adalah, ini apa namanya, faktor family history, keluarga. Kalau bapaknya, jadi first degree relatif, jadi keluarga inti ya. Bapak, saudara laki-laki, kena, itu dia ada kemungkinan sampai tiga kali lipat. Berarti faktor keturunan ada juga ya dok ya? Kalau kakek, itu paling kakek atau sepupu, itu satu dua kali lipat. Tapi kalau sepupu laki-lakinya banyak kena, dia bisa sampai lima kali lipat. Chancenya lebih gede jadinya? Chancenya lebih gede. Terus udah itu ada faktor resiko lagi, ras. Ras itu paling banyak saat ini di dunia, ras yang paling tinggi adalah justru African American. Atau orang negro. Nah itu paling nomor satu, lanjut-lanjut Caucasian, yaitu orang bule. Justru orang Asia, bahkan di Jepang itu paling rendah. Unik memang. Ini penyebabnya kenapa belum tau juga ini ya dok ya? Kenapa akhirnya? Katanya sih, salah satu faktor adalah diet-dietnya. Katanya kalau orang Jepang yang tinggal di Amerika dengan diet seperti Amerika, chance untuk dapat kanker prostat, sama seperti orang Amerika. Kalau tinggalnya sampai 10 tahun. Oh oke. Jadi artinya ada faktor diet juga. Karena diet orang Caucasian kan tinggi lemak. Iya. Gaya hidupnya juga berarti ya dok ya. Hidupnya juga mempengaruhi sekali. Obesitas, merokok, itu juga mempengaruhi banget. Jadi memang itu hati-hati sekali. Mungkin faktor resiko ini perlu diperhatikan. Bukan sebagai penyebab utama, tapi perlu dipertimbangkan untuk dihindari. Oke, itu tadi adalah bukan penyebab, tapi faktor resikonya ya dok. Karena masih punya penyebab pastinya itu... Masih belum tau sampai sekarang banget ya. Iya, cuman kita ilmuwan cuma bisa lihat mengait-kaitkan gitu. Jadi kita sebutnya faktor resiko.